Pertanyaan yang kedua, yaitu dari Kang Iyas, apakah kebersihan hati itu akan bisa merubah watak seseorang? Watak itu adalah hadir sebagai simpulan dari pembiasaan yang terus-menerus. Pembiasaan itu cerminan dari daya pikir dan daya, daya nalar dan daya pengalaman orang. Nah, konstruk berpikir orang itu dipengaruhi juga oleh suasana hati orang. Jadi, yang menjadikan perilaku dan watak orang itu sebetulnya adalah rangkaian panjang dari sinyal hati orang yang memancar di pikirannya, yang dari pikiran itu memancar di kreasi, yang kreasi itu memancarkan pembiasaan, yang dari pembiasaan akan membentuk namanya watak. Makanya, kalau sudah terbentuk menjadi watak, bagaimanakah merubahnya? Merubahnya harus diupgrade-kan. Jadi, kalau manusia itu saya analogi sebagai komputer, terus di komputer itu ada aplikasi-aplikasi buruk, maka bagaimanakah cara agar komputer itu tidak terisi lagi aplikasi-aplikasi buruk? Caranya adalah di-uninstall. Bagaimanakah cara merubah watak? Itu harus melalui satu refleksi, pendalaman, dan satu spirit perubahan yang totalitif. Banyak orang yang asalnya bengis, menjadi lembut. Karena dia mampu mengkonstruk dari hatinya, terus dipancarkan di pikirannya, terus dia ingin berubah. Itu yang disebut namanya pertaubatar. Jadi, orang yang asalnya merasa ada watak buruknya itu, dia berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi. Nah, itu namanya di-protect. Jadi, ketika aplikasi buruk ini mau muncul, dia langsung ada antivirusnya yang memprotect agar tidak tampil. Nah, begitu pun orang. Contoh orang terbiasa ngomong sampai latah, kiris. Nah, bagaimana agar itu hilang? Caranya di-uninstall. Nah, kalau tidak bisa di-uninstall, maka harus dipasang namanya antivirus. Jadi, begitu mau ngomong kiris, itu ada sinyal, ada bunyi alarm. Yaitu, astagfirullah. Kalau itu masih belum bisa saja, maka disemai file baru yang lebih dominan. Jadi, kalau kita menggunakan handphone ini, yang paling muncul di posisi teratas, itu yang paling sering disits oleh kita. Coba saja buka di handphone kita. Urutan teratas adalah kalimat yang paling sering kita panggil. Nah, ini nih, kenapa penting orang berzikir, seperti halnya materi kemarin. Itu sebetulnya sedang menyemai file-file baru yang baik. Semakin banyak file itu disemai, apa semakin jumlahnya, kuantitinya sering dipanggil, direpetisi, maka itu nanti akan menempati posisi teratas. Begitu ngomong kiris, itu akan berubah menjadi, Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah. Gitu lho kan. Jadi, ikhtiar-ikhtiarnya tadi. Jadi, apa saja selagi nyawa ini masih ada, perubahan itu akan sangat mungkin. Sekalipun itu namanya watak-watak wahin, itu masih sangat bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi, terus bersemangatlah, optimislah bahwa, apapun yang buruk dalam diri kita, kalau kita hanya berkomitmen secara kuat untuk ingin berubah, insya Allah berubah. Asal tadi, kesirusianya, kesemangatannya, dan berlatihnya terus. Makanya, orang yang latah dengan kalimat-kalimat yang buruk, itu caranya, kiatnya adalah harus dijajali file baru. Nah, jumlahnya, kalau bisa, lebih banyak dari kalimat yang latah itu tadi. Makanya, zikir, kenapa juga disebut dalam alkuan, fazgurullah zikrong kasiro, berzikir dengan kuantiti yang banyak. Itu salah satunya, sama kayak kita sedang menyemai file. Jadi, begitu, ada respon yang otomatik, itu langsung yang keluar itu, karena tubuh kita itu ternyata ada banyak sekali biometriknya. Contoh, kalau kita berkendara, bahwa otomatis kaki kita pegangnya harus rem, kaki kita harus ngegas, itu lagi-lagi sudah seakan-akan tidak lagi dikendali dari pikiran. Orang kalau begitu kata pikirannya ngintruksi ke kaki-kaki cepat rem, itu terlalu lama. Maka dibuatlah satu metik biometrik. Begitu sangat cepat. Tapi kalau menunggu respon otak mengintruksi dulu, itu lama. Nah, bisanya metik itu karena pembiasaan. Tanpa pembiasaan, tidak bisa. Makanya orang kalau awal-awal belajar nyetir mobil, nge-rem itu masih mikir-mikir yang mana nih, kaki kiri atau kanan. Tapi kalau sudah berkali-kali, ribuan kali, pegang mobil, ya sudah tanpa harus diintruksi lagi, itu sudah metik. Nah, begitu pun tadi. Hal-hal yang kadang dipikir dulu, kalau pengen menjadi metik, pembiasaan yang lama, to be continued. Makanya, berpikir itu jangan sekali, jangan dua kali, jangan tiga kali, tetapi berkali-kali. Tujuannya apa? Menyemai fail-fail yang indah, biar itu tersematkan, tersimpan dalam memori berpikir kita. Supaya kata-kata yang keluar itu, menjadi kata-kata yang indah. Termasuk juga watak. Jadi perubahan watak, itu tetap masih bisa diikhtiari untuk berubah. Nah, siapakah orang yang bisa merubah wataknya? Lagi-lagi, orang yang terserahkan hatinya. Makanya, terus, satu sistemik. Jadi kalau merubah wataknya saja, hatinya enggak ditata, ya sama saja. Gajah-gajah juga. Jadi, makanya, kenapa? Banyak sekali tekanan, agar coba terus ditata hatinya. Kalau saya boleh menganalogi, hati itu bagaikan dinamo. Sikap kita, pilaku kita itu bagaikan kipasnya. Kalau dinamonya rusak, maka kipas putarannya juga akan trouble, rusak. Tapi kalau dinamonya bagus, benar, maka putaran kipasnya juga akan bagus. Nah, kalau orang kipasnya rusak, pilihan yang pertama harus diservis itu mananya? Ya, hati. Orang kok, kenapa nih kipasnya, enggak teratur muternya? Dia memberesin kipasnya saja. Ya, enggak jadi. Maka yang harus diservis, atau yang harus direservasi, adalah dinamonya. Begitupun juga orang, kok ngomongnya kasar, kok ngomongnya menyakitkan. Bukan omongannya yang harus diservis, tetapi ininya dulu diservis, karena omongan itu adalah pantulan dari bahasa hati, atau bahasa kolbu itu. Yang tadi ditanyakan oleh Kang Gunawan, apakah sama bahasa hati dengan bahasa kolbu? Ya sama, ya beda. Ya, samanya, ya, ini memberikan definisi atau pengertian yang sama. Bedanya, kalau bahasa hati, setelah bahasa redaksinya hati, kalau bahasa kolbu, setelah bahasa redaksinya kolbu. Bedanya itu saja. Kalau hati berbahasa Indonesia, kalau kolbu berbahasa Arab. Kira-kira itu pertanyaannya Kang Ias selanjutnya. Kira-kira itu panikin yang berkasih, dan kemudian 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 kemudian. Sampai seperti berangkat.